Pemirsa terkait banjir yang melanda Kota Sorong, maka pimpinan dan karyawan PT. Mulia Indah, Permata Sarip Grup, memberikan nasib bungkus bagi masyarakat korban banjir. Selaku pimpinan PT. MIP, Joni Hutapea, bersama keluarga dan para karyawan PT. MIP saat berbagi kasih dengan masyarakat di Kota Sorong yang terdampak banjir. Hujan berserah mengguyur Kota Sorong, Popo Baradaya pada Kamis malam hingga Jumat pagi menyebabkan luapan air naik hingga memicu terjadinya banjir di beberapa titik. Banjir meredam beberapa kawasan pemukiman masyarakat diantaranya Perumahan Melati Raya, Kelurahan Kalasabi, Jalan Kalagison, dan Kelurahan Matamalagi. Sebagai wujud kepedulian kepada sesama, sebagai seorang pengusaha properti di Kota Sorong, Joni Hutapea yang telah lama berkecimpung di sektor pengembangan developer perumahan turut prihatin dan langsung turun lapangan untuk menemui warga yang terdampak banjir serta membagikan nasib bungkus kepada masyarakat yang terdampak banjir. Selamat sore, kami barusan kami tadi melaksanakan diatami atau semacam kegiatan untuk mengunjungi para masyarakat yang terdampak banjir kemarin. Kami dari MIP atau Mulenda Group sangat prihatin dan kami menyaksikan secara langsung kemarin bahwa asalnya mereka memang benar-benar dengan adanya kebanjiran sedikit mengalami kelepahan. Pertama, mungkin masalah kesehatan, namun kami dari MIP memperhatikan bahkan pelukis masyarakat belum ada yang memperhatikan mereka. Karena sebelum kami ke sana tadi, kami, tim kami sudah ke sana kemarin. Tapi, ternyata memang benar seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya mereka belum mendapatkan secara langsung perhatian dari semua instansi, baik secara individual. Maka itu kami ingin melihat dan memperhatikan mereka dan itulah yang kami lakukan tadi, yaitu membagikan makanan siap saji, membagikan kepada mereka yang terdampak banjir itu. Dan itulah bentuk keperhatian kami dari perhatian kami kepada mereka, masyarakat-masyarakat yang ada di Malatiraya, sekitar, atau di Kulisimbulan, dan di Mata Malajeh. Yaitu sekitaran kampung Sinaga, atau di Kulisimbulan, di seberang lembaga masyarakatan. Jadi, mudah-mudahan masyarakat yang sudah menerima bantuan dari perusahaan kami itu, boleh mereka membuatkan dan bisa mereka ingin dengan makan apa yang kami berikan tadi. Dan mudah-mudahan mereka menerima apa adanya yang kami berikan tadi. Dan biarlah makanan yang kami berikan tadi juga menjadi berkat untuk mereka. Karena memang saya selaku pengusaha di kota Sorong, walaupun tidak terkontimilasi, tidak punya hubungan dengan pemerintah, tetapi saya memang selalu memperhatikan mereka-mereka yang terdampak oleh banjir tersebut. Mungkin itu tidak ada pertanyaannya. Terima kasih telah menonton!